Dinas Pekerjaan Umum Pendataan Ruang Provinsi Lampung bakal melakukan penggantian gorong-gorong menjadi box culvert di Jalan Translintas Sumatera, km 66. Dinas Pekerjaan Umum Pendataan Ruang Provinsi Lampung bakal mengganti saluran air yang tersumbat di Jalan Translintas Sumatera, km 66, Desa Belambangan, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan. Hal itu disampaikan oleh pengawas pekerja lapangan Dinas PUPR Provinsi Lampung saat mengecek lokasi banjir yang diakibatkan saluran air tersumbat. Pihaknya sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mendorong sampah yang menyumbat pada gorong-gorong, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Dampak dari saluran air yang tersumbat membuat air meluap hingga masuk ke rumah warga. Selain itu, lahan perkebunan milik warga pun terendam melimpahan air. Saat ini pihaknya sudah mengajukan permohonan ke pusat untuk mengganti gorong-gorong di Jalinsum dengan memakai box culvert. Nah, saluran kita mampet, saat ini sedang kita upayakan untuk pembuangan sampah di saluran kita. Apa sih Pak solusinya? Ya, kita sedang berupaya untuk menjebol gorong-gorongnya yang tersumbat. Tapi ya, sudah beberapa hari kita lakukan, belum juga berhasil. Tapi tetap kita upayakan dan kita kerjakan sampai dengan sekarang. Untuk membuat gorong-gorong baru nih Pak? Rencana ada, karena misalnya rencana memang ada. Oh ya. Tapi sedang kita usulkan. Nah, itu sedang kita buatkan usulan lebih besar untuk pembuangan dari gorong-gorong ke box culvert. Dampak dari luapan air sempat memakan korban jiwa pada dua pekan lalu. Saat kejadian, korban sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Dari Kabupaten Lampung Selatan, Rustam Effendi, Metro TV Lampung.